Kita mulai informasi pertama pemirsa dari seorang bocah tewas setelah tenggelam di genangan air di bawah kolong jalan tol Kamal Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban tewas diduga lantaran tidak bisa berenang saat mencari ikan. Dibantu warga, petugas UPK Badan Air Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Barat dan Pemadam Kebakaran mengevakuasi jasad Riko Aulia Aditya. Bocah laki-laki ini ditemukan tenggelam di genangan air di bawah kolong jalan tol kawasan Kamal Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Setelah berhasil dievakuasi, petugas berusaha menyelamatkan korban dengan mencoba mengeluarkan air yang masuk ke tubuh korban. Namun naas, nyawa korban tetap tak terselamatkan. Sebelumnya korban bersama teman-temannya bermain dan mencari ikan di lokasi. Diduga korban tenggelam di lokasi karena tak bisa berenang setelah terjatuh ke dalam genangan air sedalam 2 meter. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke rumah duka di kawasan Kampung Hutan, Cengkareng Timur. Rencananya jenazah korban akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Tegal Alur, Kalideras, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, I News melaporkan.